Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung mengaku akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur dalam pilkada DKI 2017. Lulung mengatakan pencalonannya diusung DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Menurut Lulung, ia akan mencalonkan diri bersama dengan pasangan dari partai-partai yang nantinya akan berkoalisi dengan P3. Ia menyebut ada sejumlah partai yang sudah sering duduk bersama, yaitu Hanura, PKS, dan Gerindra. Lulung juga menambahkan akan mengusung visi-misi percepatan pembangunan DKI Jakarta dari segala aspek kehidupan. Dan kepada seluruh wilayah cabang, sudah sepakat untuk mencalonkan saya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur nantinya karena kita tahu kita tidak cukup satu calon karena persyaratannya itu adalah 20 kursi, 15 persen. Oleh karena saya akan melakukan musawarah kerja wilayah tentunya hasil daripada survei. survei yang sudah dilaksanakan oleh kita cukup baik, survei internal. Dan harapan saya nanti bisa juga berkoalisi dengan partai-partai yang memang mau berkoalisi dengan kami. Justru nanti tinggal namanya apa gitu ya, koalisi namanya apa. Sementara sih kita koalisinya namanya ikhlas, ihtiar lawan Ahok sekarang.